Selamat datang di Sikor Farm, tempat di mana Anda dapat menikmati kemampuan nature, dan pada saat yang sama Anda dapat belajar bagaimana mempunyai pembangunan dan mempunyai makanan hidup. Dan benar-benar tempat seperti ini sudah menjadi mimpi saya sejak saya kecil, dan akhirnya sudah terjadi. Saya harap bahwa melalui video ini, saya dapat menginspirasi semua Anda yang mencari aktivitas positif di luar luar. Jadi, di sini mereka. Anda dapat melihat bagaimana cantik tentang tempat ini. Seperti lihat di sini, hewan-hewan seperti ada bebek staking, bebek manila, angsa, ayam, ayam kampung ya. Terus ada domba-domba juga. Mereka itu kalau lagi dikasih makan ya hebohnya begini. Sebenarnya dikasih makan, tapi kadang-kadang ada sisa-sisa makanan, kita kasih, kita semakin kayak bonus lah bagi mereka. Kalau udah makan ya tenang tuh gini nih. Mereka bisa santai, kesana-kesini. Kalau yang bebek tuh dia main-main air, memang kita siapkan gitu ya. Supaya mereka juga bisa nyaman, hidup bebas, tanpa ada di kurung-kurung, di kandang. Nah, prinsipnya mereka hidup bebas lah. Selayaknya mereka harus hidup. Paling kalau dikandang juga. Untuk misalnya ada ayam yang baru ketelur, yang perlu ngeram, anaknya masih kecil. Itu perlu dikandangin supaya asipan makanannya itu lebih baik. Lihat deh nih, lucu banget nih. Anak bebek yang dieramin sama ayam. Sehingga dia merasa si ayam itu ibunya. Lihat bebek. Kebetulan cuma jadi satu dari empat telur. Ya, karena dia nak keseduan. Sehingga tiga telur lainnya itu ibunya tidak ngeramin lagi. Sebenernya bukan ibunya sih. Nah, ini si angsa. Kamu mau cerita. Dia juga dari kecil. Ya... Sophie nganggap. Angsa itu kan galak ya. Tidak nyosor. Tapi semua binatang kalau menurut pengalaman saya, itu juga bisa jenak. Contohnya angsa. Saya juga dulu pernah disosor. Waktu kecil. Galak. Tapi begitu punya angsa sendiri. Lihat nih. Dia nggak dipijit. Kemana pun saya pergi pun dia ikut. Saya lagi berjemur. Dia juga ikut. Ya kayak gini. Minta dipijit-pijit. Usap-usap. Namanya dia Sophia. Lucu banget ya dia. Jadi kalau dipanggil namanya dia pengalaman. Namanya dia matang ya. Apapun kalau misalnya dipelihara dengan baik. Kalau ini domba. Domba ini paling bandel nih. Dia bisa manjat. Bisa melakukan sesuatu yang ajaib lah. Dia ngincir-ngincir. Pohon berlinding. Dia mau manjat. Mengambil daunnya dia. Sedang yang lain sedang asik-asik. Lihat lah. Dia bisa berdiri. Terus ketahuan dia langsung lupanya kayak gitu. Si bandel. Hei. Kalau kurang nggak ngerti. Jadi mau coba-coba lagi tuh. Biasanya kalau ada temen ya. Dia naik di punggungnya. Jadi mereka kerjasama. Gitu. Pinter loh domba itu. Memang kelihatannya bodoh. Dungu gitu ya. Tapi sebenarnya mereka binatang yang pintar. Kerjasamanya bagus. Yang kompak ya. Karena domba itu kan bergrombol. Kalau kambing dia sendiri-sendiri. Tapi kalau domba dia. Hidupnya memang selalu bersama. Terkumpul. Sama kayak bebek. Bebek juga kalau satu kelompok. Dia berkelompoknya. Contohnya misi domba. Ini memang satu keturunan ya. Jadi ada bapak, ibu, anak. Nah. Sebenarnya bagusnya tuh kalau domba. Sudah beberapa kali melahirkan. Bibitnya atau induknya atau bapaknya tuh harus diganti. Karena mereka kan kawin antar keturunan. Peturunan maksudnya. Jadi. Kadang-kadang nggak bagus keturunannya. Ini contohnya ya. Ini mereka. Kalau udah selesai makan. Jam-jam tiga. Itu dikandangin lagi. Gitu. Dilepas. Di jam-jam keturunan. Mereka makan rumput. Makan makanan bebas lah ya. Kemudian masuk kandang. Kita kasih rumput. Seperti ini. Habisnya dimasukkan kandang nih. Sekitar jam ketiga. Tempat sore. Setelah mereka bebas. Dibebasin dari kandang. Itu sekitar jam setiap lagi. Dan mereka bisa makan rumput. Bagusnya sih pas musim tanah ya. Karena kalau musim hujan. Rumput basah itu nggak bagus. Bagi mereka. Mereka juga lucu nih. Jadi. Beberapa waktu. Mereka juga masak dikasih. Apa namanya. Gigi lain. Seperti tahu ya. Tahu. Tahu. Tahu nanti dihancurin. Karena. Anggap aja tuh. Fusi. Bikin nabatinya. Mereka perlu. Dikasih garam dikit. Karena. Supai perutnya tuh. Nggak terlalu kembungi ya. Karena dia mereka makanan. Apa aja sih. Jadi bahaya. Kalau musim panas. menurut. Enak. Tahu. Yang kematian. Karena. Tahu. Tahu. Ketika. Tahu. 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 Hai ini kalau hijau Hai gimana aja ya ini sebetulnya kalau jodok-jodok itu Hai 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 selamat menikmati